Sabtu 8 Mei lalu sebuah rumah di perumahan Citra Sentosa Mandiri Sidot Jocowa Timur terbakar. Saat api membakar hampir seluruh bagian rumah, sang pemilik sedang berbuka puasa di luar rumah. Yang mengejutkan, warga menyebut jika kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang anak yang nekat membakar kasur di rumah itu. Warga menduga ulah anak ini disebabkan ia kecanduan game online. Anak itu loncat, karena api sudah mulai membesar. Loncat, ditangkep sama Bu Dwi. Nah, di situ ditangkep ditanyain, kamu ngapain di dalam? Alibi si anak ngomong, kalau di dalam ada dua orang pakai masker dan pakai apa namanya? Apa yang untuk kepala. Bores ditanyain sampai malam akhirnya mengaku bahwa si anak itu pelakunya. Polisi membantah jika anak tersebut kecanduan game online. Menurut polisi, perilaku anak tersebut bisa disebabkan karena pengaruh keluarga dan lingkungan. Pada waktu kita ambil keterangan sebagai saksi, dari pihak terlapor sendiri tidak kita ketemukan bahwa yang bersangkutan kecanduan dari game online. Memang ya yang bersangkutan sebagai anak-anak juga sering lah main game ya, tapi tidak sampai kecanduan. Jadi mungkin ada faktor-faktor psikologis yang lainnya, bisa juga dari faktor keluarga, faktor teman, sosial dan sebagainya. Kalau pria yang satu ini harus berurusan dengan polisi bukan karena membakar sebuah rumah, namun lantaran ia membakar kekasihnya sendiri. Pelaku tega membakar kekasihnya lantaran sakit hati hubungannya diputus oleh korban. Korban yang sempat kritis dan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung selama 10 hari akhirnya meninggal. Yang kita bisa gali bahwa tersangka atas nama DI alias Bentar alias Tolib. Ini mengatakan bahwa dia cemburu terhadap seorang laki-laki sehingga kemudian terjadi cecok antara tersangka dan korban. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia